Anis Baswedan dipastikan pakai baju oranye sebab perkara ini Refli Harun, kalau begitu semua pejabat bisa kena Masih Anis Rasid Baswedan yang menurut seorang guru besar Hukum Bidana Entah sekarang dari unitas mana ya Mungkin sudah emeritus Atau masih bagian dari rezim kita tidak tahu Karena dulu jabatannya adalah staff ahli ya Kalau tidak salah Menkopol Hukum Miranto Kalau sekarang kita tidak tahu jabatannya apa Apakah masih ikut dalam lingkaran pemerintahan atau tidak Tapi yang jelas Profesor ini atau Prof Romli Atmas Sasmita mengatakan Bahwa Anis ya Prof Romli Anis dipastikan pakai baju orange KPK Itu pernyataannya ya Memang sulit meyakinkan lalat Kalau bunga lebih indah daripada sampah Mungkin peribahasa itu yang pantas terucap untuk opini yang akan kita bahas ini Hasil survei Litbang Kompas yang diumumkan minggu ini Digembor-gemborkan sebagai sukses Partai Nasdem yang sudah mengusung Anis Baswedan sebagai calon presiden mereka di bulan Oktober 2022 lalu Pakar Hukum Tata Negara Refli Harun menyoroti pernyataan Pakar Hukum Profesor Romli Atmas Sasmita Yang mengatakan bahwa Anis Baswedan dipastikan memakai baju orange Komisi pemerintahan korupsi KPK Diketahui Profesor Romli mengatakan KPK sangat berhati-hati mengenakan baju orange pada Anis Karena perkara tersebut bukan perkara politik Melainkan perkara hukum Dalam acara Indonesia Lawyers Club Profesor Romli memastikan KPK akan mengenakan baju orange pada Anis Baswedan Karena sudah memiliki cukup bukti Dokumen Hal tersebut ditanggapi Refli Harun melalui video di akun Youtube pribadi miliknya Dalam videonya Refli Harun mengatakan bahwa Kata-kata seperti dokumen yang cukup dan sebagainya Jika dikatakan kepada orang yang tidak mengerti hukum Pasti ditangkap sebagai kebenaran terjadinya sebuah korupsi Kalau orang tidak paham hukum maka dengan kata-kata dokumen cukup Saksi cukup dan lain sebagainya Ada keterangan ahli cukup dan lain sebagainya Maka dianggap sudah terjadilah peristiwa korupsi Ungkap Refli Harun dikutip Newsworthy dari video di akun Youtube pribadinya Selasa 21 Februari Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!